Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai Klasifikasi Hakikat Kata dan Pembentukan Kata Bahasa Indonesia Secara Mandiri Oleh kelompok satu yang beranggotakan Nabila Kerunisa Rusman, Intan Salsabila, Nurul Mutmainna, dan Ainul Mardiana Hakikat Kata Sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi Kata dibentuk dari bentuk dasar atau yang dapat berupa morfem dasar terikat maupun bebas Atau gabungan morfem yang melalui proses morfologi afiksasi, reduplikasi, ataupun komposisi Dari pendapat ahli linguistik Abdul Cair mengenai hakikat kata Menurut hemat saya, kata merupakan satuan terbesar yang terbentuk dari beberapa objek kajian morfologi sebelumnya Pembentukan Kata Bahasa Indonesia Secara Mandiri Kata dalam bahasa Indonesia dibentuk melalui proses morfologis dan di luar proses morfologis Yang pertama, proses morfologis Yaitu proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya Terdapat tiga cara pembentukan kata melalui proses morfologis Yaitu Yang pertama, afiksasi Afiksasi merupakan proses penambahan morfem afiks pada bentuk dasar Afiks tersebut dapat berupa prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan simulfiks Contohnya, prefiks, berlari, infiks, gemetar, sufiks, lempari, konfiks, perlakuan, dan simulfiks, mempertanggungjawabkan Yang kedua, reduplikasi Reduplikasi merupakan proses pengulangan bentuk dasar yang dilakukan dengan pengulangan seluruh Pengulangan sebagian, pengulangan berkombinasi dengan afiks, dan pengulangan berubah bunyi Contohnya, rumah-rumah, berlari-lari, mengata-ngatai, dan sayur-mayur Dan yang ketiga, yaitu komposisi Komposisi merupakan suatu proses penggebungan dua atau lebih bentuk dasar Sehingga menimbulkan makna yang relatif baru Makna yang timbul akibat penggebungan tersebut ada yang dapat ditelusuri dari unsur yang membentuknya Ada yang maknanya tidak berkaitan dengan unsur pembentuknya Dan ada yang mempunyai makna unik Contohnya, rumah makan, pisang goreng, dan matahari Nah, teman-teman sekalian Pembentukan kata bahasa Indonesia secara mandiri yang kedua Yaitu pembentukan kata di luar morfologis Nah, pembentukan kata di luar proses morfologis dibentuk melalui beberapa cara Yaitu akronim, abreviasi, abreviakronim, kontraksi, dan griping Yang pertama yaitu akronim Akronim merupakan pemendekan dengan mengambil satu suku atau lebih kata-kata aslinya Misalnya, krismon atau krisis moneter Sembako atau sembilan baham pokok Dan kultum atau kuliah tujuh menit Yang kedua yaitu abreviasi Abreviasi yaitu pemendekan dengan pengambilan huruf pertama setiap kata aslinya Ada pun contoh dari abreviasi adalah ABG atau anak baru GD PGTK atau pendidikan guru taman kanak-kanak Dan PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar Kemudian, yang ketiga yaitu abreviakronim Yaitu gabungan dari abreviasi dan akronim Contohnya pemilu Selanjutnya yaitu kontraksi Yaitu pendekatan dengan pengarutan bentuk Contohnya tidak menjadi tak Selanjutnya yaitu clipping Clipping yaitu pendekatan dengan mengambil sebagian untuk mewakili seluruh Contohnya, influenza menjadi flu Dokter menjadi dok Itulah tadi pemamparan materi Mengenai hakikat kata Dan pembentukan kata bahasa Indonesia secara mandiri Semoga teman-teman dapat memahami materi tersebut Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh